Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dina Octavia yang telah memberikan saya kepercayaan untuk membawakan topik tentang sistematik literatur review dan review paper Di sini saya ingin menekankan pengalaman saya juga terkait review paper ataupun sistematik literatur review jauh dari kata sempurna namun saya ingin membagikannya kepada teman-teman sekalian di sini Tak kenal maka tak sayang, saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Faujian Rasanah Ritonga Saya berasal dari Kota Penangsi Dimpuan, Sumatera Utara Saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktor di Northeast Forestry University Harbin China, Jurusan Pemulihaan dan Genetika Pohon Seperti yang saya sebutkan di awal Sekarang kita ingin mempelajari ataupun mendeskripsikan tentang apa sih review paper itu Karena sejatinya kita sebagai mahasiswa Itu identiknya dengan research paper Experimental paper Jadi review paper itu sendiri merupakan jenis publikasi Di mana kita mereview paper-paper puluhan, ratusan Terkait topik tertentu Namun di sini perlu ditekankan review artikel Ataupun review paper itu sendiri dibagi menjadi dua Yang pertama pure review paper Yang artinya itu narasi seperti itu Dan yang kedua systematic literature review Tiga hal pembeda utama antara research article dan review article Yang pertama adalah dari segi viewpoint Jadi viewpoint daripada research article itu sendiri Lebih kepada mempresentasikan viewpoint daripada penulis Sementara review article lebih kepada mengkritisasi viewpoint Daripada penulis-penulis terdahulu ataupun sebelumnya Terkait suatu topik Untuk kontennya sendiri otomatis research article Harus new content yang belum pernah dipublikasikan Dan review article lebih kepada penilaian Terhadap konten-konten yang sudah dipublikasikan Sementara panjangnya sendiri sebenarnya ini tidak mutlak Namun pada umumnya lebih pendek untuk review article dibanding research article Namun balik lagi pada dasarnya setiap jurnal itu mempunyai aturan-aturan tertentu Seperti itu Di slide ini saya menunjukkan ada dua review paper Keduanya sama-sama review paper Namun yang menjadi pembeda Kita bisa lihat di yang sebelah kiri Ataupun yang diterbitkan oleh Silva Venica Itu ada kata-kata review Dan yang kedua ada kata-kata systematic review Keduanya sama-sama review article Namun yang pertama pure review article Yang bersifat narasi Dan yang kedua systematic review Dan dari tahun ke tahun review article Ataupun systematic review itu semakin meningkat Publikasinya Khususnya yang systematic review Karena systematic review itu Lebih ke bidang-bidang kesehatan Dan dibandingkan dengan review article Tentunya systematic review Lebih susah Karena kita akan mengolah data Seperti itu Di slide ini jelas terlihat Kalau review paper Ataupun pure review paper Itu mereview literatur Akan didapatkan pemikiran baru Kemudian ada evaluasi Ada survei Dan ada potensial research Yang kita dapatkan Setelah kita menulis Ataupun setelah kita membaca Sebuah review paper Sedangkan systematic review Ada data Identik dengan kata-kata data Dan data-data itu Kita peroleh dari penelitian-penelitian sejenis Yang sama dengan topik yang kita buat Dan data itu menjadi data sekunder Yang akan kita analisis Dan tentunya di akhir Kita menggunakan istilah Ataupun menggunakan prisma checklist Prisma checklist ini Nanti akan saya jabarkan Sebagai pembeda Antara review article Dan systematic review Pada dasarnya Dari segi definisi Goalsnya Bisa terlihat disini Goalsnya Untuk systematic review Fokus Ataupun mostly 95% Jurnal yang kita lihat Yang berbentuk systematic review Itu merupakan Clinical question Di bidang-bidang kesehatan Walaupun tidak menutup kemungkinan Di bidang lain Seperti Molecular Untuk Agriculture Dan sebagainya Tetap ditemukan Namun Sangat sedikit Seperti itu Untuk number of authors Perlu diingat disini Untuk systematic review Minimal tiga Pada umumnya Sementara Review article Bisa satu Dua Tiga Dan seterusnya Untuk timeline-nya sendiri Karena systematic review Artikel Menggunakan data Yang banyak Jadi Biasanya bisa bulanan Dan tahunan Rata-rata Lapan bulanan Seperti itu Sedangkan review Artikel Bisa mingguan Sampai bulanan Berdasarkan pengalaman Saya sendiri Sekitar dua bulanan Ketiga bulanan Seperti itu Langkah-langkah Yang kita lakukan Dalam membuat Literatur review Ataupun review Artikel Yang pertama Menetapkan topik Yang akan direview Sebagai tipsnya Usahakan Dalam membuat Review artikel Itu Berhubungan Dengan penelitian kita Jadi sambil Menyelam Minum air Kita sambil Memperdalam ilmu Tentang penelitian Yang akan kita lakukan Atau yang sedang Kita lakukan Sambil kita Membuat Satu Review Seperti conclusion Dari paper-paper Yang kita baca Seperti itu Kemudian Tetapkan outlines Supaya Tetap di jalur yang sama Tidak melencang Ke mana-mana Kemudian Mulailah cari literatur Baca literatur Literatur yang telah dipilih Dan evaluasi Keterkaitannya Dengan topik Karena terkadang Ketika kita mencari paper Oh ini masuk nih Seperti itu Namun setelah kita baca Ternyata Hubungannya sedikit sekali Dengan topik Yang kita Akan tulis Kemudian Pilih literatur Yang dipilih Dengan melihat Kemungkinan Untuk menjadikan Subtopik Selanjutnya Kembangkan statement Yang ditemukan Di literatur Mulai menulis Literatur review Kemudian review Hasil tulisan Karena Biasanya Review artikel Atau literatur review Itu Dua atau tiga bulanan Dan Di awal-awal kita menulis Berdasarkan pengalaman saya Itu pasti tulisannya Belum terlihatan Ada bentuk Masih acak adut Seperti itu Karena kita Seperti menggabungkan Puluhan atau ratusan Summary dari Paper-paper yang kita baca Tapi nanti Seiring waktu Akan kelihatan Polanya Seperti itu Ini contoh review paper Jadi biasanya Akan kelihatan Ada tulisan Review artikel Di bagian atas Seperti ini Kebetulan saya Mengambil contoh Dari publikasi Saya sendiri Dan Untuk judul ini Memang Berhubungan dengan Penelitian saya Jadi sambil Menyelang Minum air Sambil saya baca Untuk memperdalam ilmu saya Saya Buat jadi Satu tulisan Seperti itu Ada abstrak Seperti biasa Paper Biasanya Selalu ada abstrak Kemudian ada Introductionnya Ada subtopiknya Dan conclusionnya Biasanya Itu Sejalan dengan Future perspective Di conclusion Biasanya itu Berbarengan dengan Future perspective Dari si review paper Itu sendiri Dan tentunya Ada referensisnya Sampai sini Bingung gak Pak Ibu Tentang Review paper Jelas Saya coba lanjut ya Bu Yang kedua Sistematic review Sistematic review Ini juga termasuk Review paper Jadi semua yang ada Review-reviewnya Itu digolongkan Kepada Review paper Ada tiga istilah penting Di dalam Sistematic review Bagi saya Yang pemula Untuk dijadikan Bahan Untuk mempermudah kita Dalam membuat Sistematic review Yang pertama Prisma Saya mention sebelumnya Ada istilah Prisma Kemudian PICO Dan yang ketiga Covenant software Jadi Sistematic review itu Seperti Piramida Yang terlihat di slide ini Ada case reports And case studies-nya Kemudian Dikelompokkan Studi-studinya Semakin mengerucut Jadi Terlahirlah Atau terbentuklah Sistematic review Dan Prisma yang Saya sebutkan tadi Itu sebenarnya Kependekan dari Preferred reporting items For systematic reviews And meta-analysis Systematic reviews And meta-analysis Jadi Hampir Semua Orang yang Menulis Sistematic review Dari dulu Sampai sekarang Pasti menggunakan Prisma Di akhir dari penulisan Manuskrip Sistematic review-nya Untuk Make sure Bahwasannya Manuskripnya Sudah Dijalan yang Sesuai dengan Kaidah-kaidah Yang diharapkan Seperti terlihat di sini Ini merupakan Prisma Dia berbentuk Tabel seperti ini Jadi setelah kita Selesai menulis Ataupun di tahap Proses pembuatan Systematic review-nya Kita bisa Cek Apakah title-nya Sudah sesuai Abstrak-nya Sudah sesuai Dengan item ini Metodenya Eligibilitasnya Result-nya Discussion-nya Dan semuanya Tahapan-tahapan Pembuatannya Hampir sama dengan Literature review Tetapkan review Equation-nya Cari literaturnya Baca literatur Yang telah dipilih Dan evaluasi Keterkaitannya Dengan topik Pilah data Yang akan dianalisis Dari literatur Terpilih dengan Melihat kemungkinan Untuk dijadikan Subtopik Kemudian Analisis data Pembedanya Dengan review paper Di review paper Tidak menggunakan Analisis data Kemudian Mulai menulis Systematic review Dan review Hasil tulisan Dengan menggunakan Prisma list Yang kedua Saya mention tadi PICO Jadi PICO itu adalah Problem Intervention Comparison Outcome Untuk mempermudah kita Merumuskan masalahnya Karena biasanya Systematic review ini Di bidang kesehatan Jadi akan lebih Memudahkan kita Dalam membuat Judul Atau kearah mana Systematic review ini Dibuat Sebagai contoh School-based Healthy eating programs And physical exercise To reduce BMI In overweight children Systematic review Problemnya Kita bisa lihat Dari judul Problemnya Overweight children Interventionnya Healthy eating programs Pembandingnya Kemana Physical exercise Kemudian Outcomes-nya apa Reduce BMI Seperti itu Dan yang ketiga Sekilas saya Menjelaskan tentang Confidence Jadi Confidence ini Tools Ataupun software Yang bisa kita gunakan Untuk mempermudah Penulisan Systematic review Dulu sebelum Ditemukan Biasanya orang manual Membuat Systematic review Ataupun Mendata Paper yang mana Yang layak Untuk dimasukkan Sebagai bahan Pembuatan Systematic review Yang mana yang tidak Jadi Confidence ini Bisa Kita tinggal Mengimport Mengimport Paper-paper Dari Elsevier Taylor & Francis MDPI Semua Publisher-publisher Yang ada di internet Jadi nanti Dia akan men-screen Di screening Yang mana yang duplikat Karena Seperti yang saya Buat contoh di sini Dari 136 Yang saya import Ada satu Ditemukan yang duplikat Jadi otomatis Di remove Kemudian Sisa 135 Nanti kelihatan Elsevier-nya Ada 63 Paper Taylor & Francis 16 Sampai Dan seterusnya Kemudian Dari 135 Ini nanti Kelihatan Yang tidak relevan Ternyata 84 Sisanya 51 Dites lagi Dinilai lagi Untuk elegibilitasnya Dan ternyata 31 Itu tidak termasuk Juga Setelah penyaringan Kedua Kemudian Yang terakhir Diperoleh Dari 136 Yang pertama Kali saya import Hanya 20 Yang bisa dijadikan Bahan untuk Pembuatan Sistematic Review Dan bisa dimasukkan Juga Satu manual Seperti itu Ini tampakan Kopidens Sebenarnya Dia simple Sekalian Tapi sangat Membantu Untuk kita Yang sedang Menulis Sistematic Review Untuk Meta-analisis Meta-analisis Ini Mampu Menggambarkan Hubungan Antar penelitian Dengan baik Sehingga dapat Mengatasi Adanya perbedaan Hasil Antar penelitian Meta-analisis Ini lebih Objektif Makanya Sistematic Review Menurut saya Lebih kepada Research Paper Namun Menggunakan Data sekunder Seperti itu Karena dia Ada result Sama diskusionnya Dan Memang benar-benar Mengolah data Seperti itu Tapi data-data Penelitian Penelitian Terdahulu Seperti itu Karena kalau Literatur Review Lebih Naratif Cenderung Ke Naratif Ini Contoh Sistematic Review Bisa dilihat Di judulnya Selalu Dibuat Sistematic Review And Meta-analisis Ada sebagian Hanya Sistematic Review Tergantung Kadang Style Dari si Penulis Yang Membuat Judul Ada Abstract Tentunya Ada Metode Sementara Di review Paper Itu Berdasarkan Pengalaman Saya Ataupun Dari Pengalaman Saya Membaca Paper Yang Berbentuk Review Paper Saya Belum Pernah Menemukan Yang Ada Metodenya Seperti Itu Kemudian Ada Prisma Pasti Menggunakan Prisma Ada Free Keyword Saat kita Mencari Sumber-sumber Jurnalnya Kemudian Selection Kriterianya Two Reviewers Minimal Kemudian Ada Kriteria-kriteria Jurnal Itu Ataupun Paper Itu Masuk Kedalam Kriteria Yang Kita Maksud Atau Tidak Kemudian Data Extraction And Quality Assessment Statistical Analysis Kemudian Result Discussion Conclusion Dan References Kira-kira Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Bila Ada Penyampaian Saya Yang Kurang Berkenan Atau Kurang Mengenah Jika Ingin Menanyakan Sesuatu Silahkan Saya Sudah Dengan Salam Assalamualaikum Wb Terima Kasih Dan Terima kasih telah menonton